Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman ketemu lagi ya di channel saya ya teman-temannya Oke teman-teman di sini saya akan mau berbagi kembali ya temen-temen ya di sini saya ada HP Oppo yang terbaru teman-teman 2021 yaitu Oppo kamera 3 temen-temen Oppo A15 teman-teman di sini ya teman-teman tipe cph2 185 nah dan artinya ini Oppo A15 teman-teman Hai di sini Oppo nya lupa orangnya lupa password atau lupa sandi ya teman-teman sama aja dengan lupa pola sama temen-temen di sini saya berbagi sama temen-temen caranya hapus ya lupa sandi atau lupa pola cara ini tanpa komputer temen-temen tanpa PC atau tanpa flash atau tanpa box apapun temen-temen tapi dengan trik sendirinya ya temen-temen di sini saya akan berbagikan temen-temen secara gratis temen-temen jadi temen-temen bisa gunakan cara ini ya apabila menjumpai handphone-handphone punya temen saudara atau kerabat ya yang lupa sandi atau pula bisa menggunakan cara ini temen-temen oke temen-temen di sini orangnya mengantarkan ke truku ya bahwa dia bilang lupa sandinya dan saya tanyakan apakah ingat dengan akunnya dia ingat dengan akunnya dan dia memberikan catatan ini temen-temen akunnya oke temen-temen sekarang saya akan berbagi gimana caranya ya oke di sini saya terlebih dahulu temen-temen harus connect wifi ya untuk handphonenya temen-temen bisa keser dari atas ya untuk connect wifi ya temen-temen ya nah di sini connect wifi di sini saya sudah connect kan temen-temen ya di sini menggunakan connect wifi ya kalau temen-temen tidak ada jangkaan wifi temen-temen bisa menggunakan paket data boleh temen-temen dan satu lagi metodenya temen-temen di sini sudah connect wifi metodenya satu lagi menggunakan handphone yang berbeda oke di sini akan saya menggunakan handphone yang berbeda untuk membantuan untuk menghapus sandi yang ada di HP Oppo yang satunya ini temen-temen ya caranya begini temen-temen ya sebelumnya temen-temen harus download terlebih dahulu temen-temen di sini ya di playstore temen-temen bisa download di playstore di sini ya di sini saya sudah mendownloadnya ya download ini temen-temen cari perangkat jadi temen-temen tinggal ke playstore dan temen-temen bisa download yang namanya cari perangkat ya ini ya oke di sini saya sudah mendownloadnya ya temen-temen Oke selanjutnya karena saya sudah mendownloadnya temen-temen ya di sini saya akan buka ya aplikasinya ini ya temen-temen ya seperti yang saya katakan saya akan menggunakan metode bantuan handphone lainnya oke di sini tampilannya ya temen-temen temukan perangkat saya dan di sini saya sudah dikasih email sama orangnya yang lupa password yang lupa sandi ya ini emailnya dan setelah itu masukkan temen-temen emailnya ya temen-temen temen-temen disini ada keterangan lanjutkan sebagai nah ini akun yang ada di handphone ini ya dan temen-temen harus masukkan akun yang ini yang ada di dalam HP ini masukkan ke HP ini ya temen-temen dan di sini saya sudah ada ya akun yang ada di HP Davis di sini ya temen-temen dan sudah ditulis sama orangnya dan saya akan masukkan ke handphone ini temen-temen Oke langsung saja di sini temen-temen bisa login sebagai tamu ya oke di sini saya sudah konek Wifi juga temen-temen kalau tidak ada konek Wifi konek data juga boleh temen-temen dan temen-temen bisa masukkan akun yang sudah ditulis oleh orangnya temen-temen jadi temen-temen tinggal masukkan ya akunnya Oke saya masukkan terlebih dahulu ya temen-temen temen-temen disini saya sudah masukkan akunnya setelah itu temen-temen klik saja berikutnya oke sekarang tinggal masukkan sandinya temen-temen ini sandinya kita masukkan sandinya saya tampilkan ya biar tidak salah ya temen-temen ya oke setelah itu klik berikutnya tekan saja sentuh saja berikutnya temen-temen ya oke di sini sudah seperti ini klik saja izinkan dan terima oke teman-teman di sini sudah ada keterangannya temen-temen seperti ini ya keterangannya di sini cph2185 oke kita cocokkan sekarang ya temen-temen oke cocok ya temen cph2185 ya ini temen-temen ya oke cocok ya di sini juga ada cph1 cph2185 artinya temen-temen email yang ada di sini sudah masuk ke handphone ini temen-temen karena di sini masih terkunci ya temen-temen ya jadi saya akan menghapus yang lupa sandi di sini menghapus lewat sini ya temen-temen caranya seperti ini temen-temen di sini ada keterangan di sini temen-temen putar suara amankan perangkat hapus perangkat jadi temen-temen tinggal klik hapus perangkat temen-temen oke di sini masih terkunci temen-temen kita klik hapus perangkat dan klik hapus perangkat ya oke oke di sini ada keterangan email lagi nah emailnya ini ya temen-temennya tadi ya oke sekarang kita klik berikutnya oke dan masukkan sandinya kembali temen-temen yang ada di sini tadi ya kita masukkan kembali di sini masih tetap terkunci kita masukkan sandinya temen-temen sandinya kita masukkan hai oke di sini sudah masuk ya sandinya ya temen-temen ini sama ya sandinya di sini tetap terkunci dan setelah itu klik berikutnya temen-temen oke di sini ada keterangan hapus secara permanen ya di sini ada keterangan hapus secara permanen ya temen-temen ya oke oke secara permanen dan kita klik hapus temen-temen oke di sini tetap nah secara otomatis handphone yang di sini akan merestat sendiri ya temen-temen ya merestat sendiri ya handphonenya nah secara dan di sini ada keterangan recovery mode temen-temen artinya handphone ini sudah terhapus sandi atau polanya temen-temen nah di sini ada keterangan wipe data temen-temen ya lain kontak message handphone terhapus itu artinya kontak pesan dan foto semua terhapus ya temen-temen dan otomatis secara otomatis handphonenya akan merestat sendiri dan memasuki yang namanya menu botting ya temen-temen oke oke dan setelah itu di sini sudah singkirkan terlebih dahulu ya handphonenya temen-temen kita fokus ke Oppo yang ini ya temen-temen ya kita tunggu bottingnya ya temen-temen untuk botting pertama pasti memakan waktu lah temen-temen mungkin secah setiga menit sampai lima menit ya temen-temen jadi temen-temen jangan khawatir kita tunggu saja bottingnya sampai selesai sampai muncul menu wizard ya temen-temen jadi seperti apa menu wizard seperti apakah tampilannya temen-temen jangan skip dan tonton videonya ya dan jangan lupa ya temen-temen sekali lagi support channel saya dukung channel saya dengan cara subscribe kalau kalian suka boleh kalian like dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video video menarik lainnya dari channel saya ya temen-temen ya pastinya Oke temen-temen agar tidak terlalu lama menunggunya saya akan skip ya akan saya percepat ya temen-temen ya Oke seperti ini ya temen-temen yang tampilannya seperti ini ya yang saya katakan menu wizard ya jadi seperti ini temen-temen tampilannya Oke sekarang kita setting ya menu wizardnya di sini ada keterangan select language disuruh pilih bahasa saya pilih bahasa Indonesia dan klik berikutnya dan sekarang pilih bahasa kembali temen-temen dan klik berikutnya temen-temen bisa klik berikutnya kembali dan di sini ada keterangan temen-temen bisa lewati oke ya karena di sini start tidak bisa melewati temen-temen ya di sini PC dilewati tetap tidak mau ya oke di sini ada caranya temen-temen untuk melewati tanpa masukkan akun terlebih dahulu oke di sini tidak mau ya temen-temen oke coba kita cara back dulu ya back kembali lagi kita back lagi temen-temen kita panggilan darurat ya temen-temen di sini ada panggilan darurat kita panggilan darurat dan teman-temen bisa tekan bintang di pagar 813 pagar ini setup ya temen-temen masa langsung sukses temen-temen jadi temen-temen tidak bisa tidak usah menghasilkan akun lagi ya temen-temen akun yang tadi temen-temen bisa langsung setup seperti ini langsung ke menu sekarang sudah hilang ya temen-temen passwordnya sandinya sudah hilang dan handphonenya sekarang sudah bisa digunakan kembali sekarang handphonenya sudah bisa digunakan kembali ya temen-temen ya oke sukses temen-temen oke temen-temen semoga cara ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ya temen-temen ya oke saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh